Orang Menjual-jual Baik, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua Shalom Om Swastiastu, namo budaya, salam kebajikan Yang sama kita hormati Kita banggakan Yang kita cintai Dan yang akan kita perjuangkan Calon Presiden Republik Indonesia 2024-2022 Bapak Prabowo Subihani Yang sama kita hormati Ketua Dewan Penasehat Barisan Kemusaha Pejuang Sekaligus Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Abangda Rosan Perkasa Roslani Yang kami hormati Kami banggakan pula Ketua Dewan Pembina Barisan Pengusaha Pejuang Abangda Akbar Imawan Kukhori Serta yang sama kita cintai Simpatisan Dan seluruh Pendukung Salon Presiden Dan Wakil Presiden Prabowo Gibran Yang hadir Serta Teman-teman seperjuangan semua Yang hadir Dan yang berdiri Dan yang duduk Bersama-sama dengan kita semua Seluruh Pengurus Harian Barisan Pengusaha Pejuang Dan seluruh ketua Barisan Pengusaha Pejuang Di daerah Yang hadir Pada siang hari ini Mohon izin Pak Prabowo Kami yang hadir disini Yang berdiri khususnya Di hadapan Bapak Prabowo Hadir dari 38 provinsi Dan yang hadir disini Ini mewakili dari 514 Kabupaten Kota yang ada di Indonesia Dan dalam kesempatan ini Bapak Prabowo Ingin saya sampaikan Dan ingin saya pastikan Kami yang berdiri Dan yang duduk Ataupun BPP yang ada di daerah Kami yakinkan Kami pastikan Kalau Pak Prabowo Itu ada di hati kami Pak Selain di hati Yang penting Pak Prabowo Ingin juga kami sampaikan Dan kami pastikan Apa yang Bapak usung Program yang Bapak sampaikan Itu ada di Kepala dan di pikiran kami Ini yang hadir Pak Prabowo Yang berdiri Kami pengusaha-pengusaha Dari daerah Selain pengusaha Kami juga pejuang Yang hari ini kami Mendeklarasikan Pak Prabowo dan Mas Gibran Jadi Pak Prabowo Kalau bahasa anak medannya Mudah-mudahan aman ini Barang Pak Jadi Pak Prabowo Apa yang saya sampaikan tadi Bagaimana Pak Prabowo Dan Mas Gibran Itu ada di hati Dan ada di pikiran kami Bukan tanpa alasan Alasan yang kami sampaikan Bagaimana Pak Prabowo Ada di hati kami Tentunya sosok Pak Prabowo Yang menjadi Panutan dan anutan Bagi kami Bagaimana jiwa kesatria Yang Pak Prabowo Tunjukkan kepada kami Jiwa integritas Yang Pak Prabowo miliki Selama berkarir Ini menjadi poin Yang bisa kami pelajari Dan bisa kami pedomani Dan bisa juga Kami sampaikan Kepada seluruh masyarakat Indonesia Agar Pak Prabowo Ini bisa juga Berada di hati Seluruh masyarakat Indonesia Dan yang paling penting Pak Prabowo Bagi kami Barisan Pengusaha Pejuang Yang Banyak di dalamnya Ini adalah Anak-anak muda Dan dari sosok bapak lah Kami bisa melihat Bagaimana Pak Prabowo ini Sangat peduli Dan sangat mengakui Bagaimana peran-peran Anak muda yang ada di Indonesia Dan alhamdulillah Pak Prabowo ini membuktikan Bagaimana Mas Gibran Pak Prabowo percaya Untuk menjadi calon wakil presiden Pak Prabowo Optimisme anak muda di Indonesia Kedepannya akan bangkit Dengan apa yang bapak lakukan hari ini Dan bukan tanpa alasan juga Bagaimana Pak Prabowo Bisa berada di kepala dan pikiran kami Bagaimana program-program yang bapak usung Program-program yang bapak sampaikan Masa cita yang bapak gagaskan Ini sangat terpatri Dalam pikiran kami Bagaimana fondasi ekonomi Yang bapak ingin tanamkan kuat di Indonesia Bagaimana Keberlanjutan Keberhasilan Ekonomi Dan industri Yang sudah dicanamkan oleh Bapak Presiden Jokowi Dodo Ini akan menjadi Semakin tangguh Dan semakin kuat Dan yang paling penting Bagaimana Bapak Jokowi Bapak Mohon maaf Bapak Prabowo Menyampaikan Pentingnya Hilirisasi Yang akan dilanjutkan Untuk membangun ekonomi Indonesia Dan kami Teratuh Muta pejuang Tentunya Melihat Bagaimana Ekonomi Sektor UMKM Yang selalu bapak suarakan Sektor UMKM Yang selalu bapak perjuangkan Ini juga menjadi Salah satu Apa yang menjadikan Pak Prabowo terpatri Di pikiran dan kepala kami Pak Prabowo Yang kami cintai Saya rasa Saya gak perlu banyak-banyak Bercakap lagi Pak Karena kami yang bedih Dan duduk di sini Sudah gak sabar lagi Pak Mau memenangkan Pak Prabowo Di Indonesia Bukan hanya usapan Yang ingin kami sampaikan Tapi gerakan Yang ingin kami tunjukkan Kepada seluruh rakyat Indonesia Mungkin ini yang bisa saya sampaikan Kita semua Harus berjuang Memperjuangkan Perekonomian yang kuat Untuk seluruh Wilayah yang ada di Indonesia Terima kasih Sekali lagi Saya akhiri Bila itu Bila itu Bila itu Wassalamualaikum Warahmatullahi 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 Selamat siang Salam sejahtera Untuk kita semua Kepada keturun Barisan pengusaha pejuang Memohon tetap di atas panggung Untuk melanjutkan Dengan deklarasi Barisan pengusaha pejuang Dan kami mohon Turut mendampingi Ketua Pembina Barisan pengusaha pejuang Bang Akbar Bukai Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Saya mohon Saudara-saudara yang Berada di belakang saya Seluruh ketua PBB daerah Agar bisa mengikuti Bismillahirrahmanirrahim Dengan memohon Bila Allah subhanahu wa ta'ala Dan dilandasi Dengan semangat kebersamaan Dan semangat persatuan Kami menyatakan Pertama Kami Barisan pengusaha pejuang Berada di garda terdepan Dalam mewujudkan negara Kesatuan Republik Indonesia Yang merdeka Bersatu Berdaulat Adil dan makmur Kami Barisan pengusaha pejuang Mendorong keberlanjutan Indonesia maju Demi terwujudnya Indonesia Emas 2045 Kami Barisan pengusaha pejuang Mendukung keberpihakan pemerintah Mendukung keberpihakan pemerintah Dalam mencetak pengusaha-pengusaha muda Demi terwujudnya Indonesia Menjadi negara yang maju Kami Barisan pengusaha pejuang Dengan ini menyatakan Mendukung Memilih Dan memenangkan Pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Gibran Untuk menjadi Presiden dan wakil presiden Republik Indonesia Tahun 2024-2029 Presiden dan wakil presiden Republik Indonesia Tahun 2024-2029 Selesai Saya Harjuno Pramudito Saksikan program-program Kompas TV Melalui siaran digital PTV Dan media streaming lainnya Kompas TV Independent Terpercaya Terima kasih telah menonton!